Halo teman-teman, selamat datang di course Java, di mana di sini kita akan bahas salah satu fitur Java yang namanya Dead and Time API. Oke, sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, dan saat ini saya kerja sebagai teknikal arsitek di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan di salah-salah kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri ya berbagi konten soal programming di Programmer Jaman Now. Ada di websitenya, ada juga di Youtube channelnya. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Jaman Now ya. Ada di Facebook, Instagram, Youtube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman ingin diskusi ya dari perusahaan teman-teman, seperti butuh mentoring, training, dan sebagainya, teman-teman bisa kontak lewat email saya di sini. Oke, sebelum teman-teman belajar, pastikan teman-teman sudah mengikuti course Java sebelumnya ya. Jadi ada banyak sekali course-course Java yang sudah saya buat, ya teman-teman pastikan sudah mengerti semuanya dulu, atau minimal teman-teman sudah belajar. Jadi teman-teman harus mengerti Java dasar, Java object oriented, Java generic, collection, lambda, maven, dan yang lain-lain ya. Ini listnya. Jadi ini yang wajib teman-teman pelajari ya sebelum mengikuti course Java dan date and time library ini. Oke, apa sih yang akan kita bahas? Jadi di sini kita akan berkenalan dengan date and time API. Jadi ini adalah salah satu library baru di Java ya, yang digunakan untuk memanipulasi tanggal dan waktu. Jadi teman-teman akan belajar date and time yang versi lama, yang menggunakan date, calendar, dan juga time zone. Nanti kita akan bahas yang baru, seperti pakai local date, local time, local date time ya, dan ada banyak yang lainnya. Jadi di sini ada listnya, agendanya ada lumayan banyak sekali. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, kita akan kenalan dulu ya. Jadi kita akan berkenalan dulu dengan date and time API. Jadi sejak awal ya, versi Java 1 misalnya, di waktu pertama kali Java keluar gitu ya, itu di Java itu ada representasi tipe data tanggal dan juga waktu. Namanya adalah Java Util Date dan juga Java Util Kalendar. Jadi nama kelasnya itu adalah date dan juga kalendar. Jadi ini, jadi mungkin teman-teman kalau nyerditorial di internet, itu kebanyakan masih banyak yang menggunakan Java Util Date dan juga Java Util Kalendar gitu ya. Nah, namun sejak versi Java 8 ya, itu ada fitur baru namanya adalah Java Date and Time API. Jadi ini semacam replacement sebenarnya ya. Tapi tidak, nanti kita akan bahas juga ya, jadi tidak hanya nge-replace, tapi juga bisa terintegrasi dengan yang legacy-nya. Jadi walaupun teman-teman nanti masih pakai kode Java yang menggunakan Java Util Date misalnya, atau Java Util Kalendar, masih tetap bisa diintegrasikan dengan Java Date and Time API yang baru. Ya, dan ini mulai adanya sejak versi Java 8. Jadi pastikan teman-teman menggunakan versi Java 8 ke atas. Kalau menggunakan tunjuk ke bawah, itu belum ada library untuk date and time API-nya. Oke, apa sih ya, kenapa sih ada library baru ini ya, atau API baru ini ya, untuk memanipulasi tanggal dan waktu. Nah, ini masalah yang dihadapin saat, istilahnya itu pakai legacy date and time API gitu ya, jadi yang versi yang lama. Ini masalahnya. Masalah yang pertama itu adalah trade safety-nya. Nah, kebetulan saya belum bahas tentang course Java Parallel atau Java Thread ya, nah tapi intinya, kelas date dan juga kelas kalender itu tidak trade safety. Apa itu trade safety? Trade safety itu artinya adalah berbahaya kalau diakses secara paralel. Jadi nanti kalau ada beberapa proses mengakses objek date dan juga kalendernya bareng-bareng gitu ya, itu bahaya. Bisa ada istilahnya itu terjadi race condition ya, jadi saling balapan untuk mengubah atau mengambil data dari objek date dan juga kalendernya. Jadi ini masalah utama ya, desain date and time API yang versi awal. Jadi ini masalahnya. Oke, selain itu desain kelas date dan juga kalender itu tidak terlalu bagus dari sejak awalnya. Sejak awal di desain itu tidak terlalu bagus ya. Hal ini menyulitkan ketika misalnya kita butuh melakukan operasi yang melibatkan tanggal dan waktu. Nanti di awal-awal course nanti saya akan bahas juga yang date and kalender, nanti kita lihat problem-problemnya apa gitu ya. Jadi contohnya kalau teman-teman pengen nyari durasi dari waktu A ke waktu B, nah itu susah kalau saya pakai yang sebelumnya. Menggunakan Java date and time yang legacy atau yang lama gitu ya, itu agak susah banget. Ya contohnya kalau teman-teman mau menambah waktu, contohnya kan misalnya kita bikin tanggal, terus kita pengen tambah 5 jam atau 7 jam atau 5 jam, 3 menit gitu. Nah itu operasi-operasinya itu susah banget kalau teman-teman menggunakan date dan juga kalender. Nah selain itu ya, desain tanggal dan waktu dengan time zone agak menyulitkan di kelas date dan juga kalender. Nah kalau teman-teman nanti bikin aplikasinya yang bisa multi time zone, artinya misalnya teman-teman bisa dibuka di beberapa time zone ya, zona waktu atau anggap aja di beberapa negara, kan waktunya pasti beda-beda. Nah walaupun yang versi lama itu mendukung penggunaan time zone, tapi agak susah cara pembuatan atau cara menggunakan time zone-nya. Nah di versi yang baru itu semuanya di benahi lah istilahnya. Oke. Nah jadi, fitur Java date and time API yang baru ini ada di bundle dalam satu package. Jadi yang sebelumnya itu kan adanya di Java Util ya. Oke. jadi mana tadi? Oh ini nih. Java Util Date dan juga Java Util Calendar jadi ada di package Java Util gitu ya. Nah di yang baru itu dibandalkan dalam satu package namanya adalah Java.time. Jadi semua yang berhubungan sama library untuk date and time semuanya ada di sini, Java.time ini ya. Jadi date and time API yang baru sekarang berada dalam satu package namanya adalah Java.time. Nah sekarang ada banyak sekali kelas-kelas yang terdapat dalam package tersebut dan kegunaannya akan berbeda-beda nanti tiap kelasnya. Jadi beda. Kalau dulu itu kalau kita mau pakai tanggal aja yaudah pakai date. Kalau pakai jam aja yaudah pakai date juga. Kalau millisecond yaudah pakai date juga. Jadi semuanya satu kelas. Jadi agak membingungkan jadi waktu masih pakai versi yang lama. Tapi di yang baru itu semuanya dirubah. nanti ada implementasi waktu, ada implementasi tanggal, tanggal dan waktu, millisecond dan yang lain-lain. Jadi semuanya beda-beda. Itu ya. Bahkan ada durasi, periode dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih detail di chapter-chapter selanjutnya. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya teman-teman bisa buka di sini linknya. Ini link dokumentasi ya javadoc versi 16. Jadi kebetulan saat ini saat saya buat videonya versi Java yang paling baru adalah Java 16 ya. Kalau teman-teman misalnya sekarang udah versi Java 17, 18 ya. Nanti teman-teman tinggal lihat aja ya. Tinggal ganti di URL-nya menjadi 17 misalnya. Oke. Jadi ini package-nya. Jadi di sini ada banyak sekali kelasnya ya. Ini nanti kelasnya ada banyak. Nanti kita akan bahas satu persatu kelasnya. Oke. Apa sih bedanya antara date and time versi yang lama dengan versi yang baru? Nah ini nih. Ini objek date ya dan time API baru bersifat immutable dan juga thread shape. Jadi kalau yang lama yang lama itu saat teman-teman bikin objek ya membuat objek tanggal atau waktu itu bisa dirubah datanya. Nah di yang baru itu tidak bisa dirubah. Jadi istilahnya immutable. Kalau teman-teman sudah belajar sebelumnya ya tentang Java Collection ya seperti yang sudah kita bahas di course tentang Java Collection itu kan ada yang namanya immutable ya. Nah immutable itu artinya tidak bisa dirubah. Jadi Java date and time API yang baru itu immutable sifatnya. tidak bisa dirubah. Lantas gimana kalau kita pengen rubah? Kalau kita pengen rubah dia akan menghasilkan objek yang baru. Nah keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ini jadi thread safe. Jadi aman. Jadi kalaupun mau diakses secara paralel oleh banyak proses itu tidak ada masalah. Jadi ini salah satu keuntungannya di versi yang baru. Selain itu terdapat pemisahan antara tanggal dan waktu. Tidak digabungkan seperti yang sebelumnya. Sebelumnya itu digabungkan. Kalau teman-teman mau pakai waktu saja atau tanggal saja tidak bisa. Jadi harus digabung semuanya. Jadi di sini agak menyulitkan. Nah di date and time API yang baru itu semuanya dipisah. Nanti kita bahas satu persatu. Selain itu dia mendukung juga data seperti durasi. Jadi nanti ada durasi ada periode gitu ya dan yang lain-lain. Jadi ada banyak banget fiturnya gitu ya. Nanti kita akan bahas sambil berjalan. Oke sekarang kita akan bahas versi yang legacy dulu alias versi yang lama ya. Biar teman-teman nanti tahu perbedaannya. Sebenarnya ini sudah sempat kita bahas di course Java Standard Library tapi tidak apa-apa kita sekarang akan bahas lebih detailnya. Jadi yang pertama kita akan bahas namanya adalah class date. Oke sebelum membahas date and time API yang baru kita akan sekilas membahas class date biar teman-teman tahu ya nanti kelas yang lama seperti apa atau API yang lama seperti apa dan API yang baru seperti apa. Jadi date ini adalah representasi tanggal dan juga waktu. Jadi ini digabung tanggal dan waktu. Jadi teman-teman nggak bisa milih tanggal aja atau waktu aja itu nggak bisa. Teman-teman langsung digabung. Jadi namanya date gitu ya kayak tanggal tapi sebenarnya isinya adalah tanggal dan waktu. Makanya dari sini aja sudah membingungkan nama kelasnya. Oke. Karena tidak ada pemisahan antara tanggal dan waktu di kelas date jadi ini memang agak menyulitkan ya kalau misalnya kita butuh tanggal saja atau waktu saja. Jadi teman-teman nggak bisa. Jadi teman-teman kalau butuh tanggal saja misalnya ya udah paling waktunya di-ignore atau kalau teman-teman butuhnya waktu saja ya paling tanggalnya di-ignore seperti itu ya. Oke. Detailnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kelasnya. Jadi ini adalah dokumentasi untuk kelas date-nya. Ada di package java util date. Ada di sini. ini semua metodenya ada di sini. Constructor-nya ada di sini. Oke. Problemnya di sini yang pertama adalah kalau teman-teman perhatikan di Constructor-nya. Constructor itu kan metode yang akan dipanggil ketika pertama kali kita buat ya objeknya. Nah kalau teman-teman perhatikan hampir semuanya metodenya itu deprecated. Deprecated artinya sudah tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan. Ya teman-teman di sini kalau Constructor yang tanpa parameter ini masih boleh ya. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman bikin date artinya bikin date saat ini ya. Waktu saat ini di sistem operasi kita. Nah kalau teman-teman pengen oke saya mau tentukan tahunnya, bulannya, dan tanggalnya ini sudah di-deprecated. tidak direkomendasikan. Nah gimana kalau saya pengen beneran nentuin tahun, tanggal, sorry tanggal, bulan ya, bulan sama tanggalnya. Nah teman-teman harus ganti menggunakan kelas kalendar. Nanti kita bahas di chapter selanjutnya. Oke kalau teman-teman juga sama ini teman-teman gak bisa menentukan sampai ke jam sampai menit ini gak bisa. Kenapa ini? Karena ini sudah di-deprecated ya. Deprecated itu sebenarnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi. Biasanya ada kesalahan ya ketika implementasinya. Atau ada yang membuat ambigu sehingga itu di-deprecated. Ini juga sama yang sampai second ini juga deprecated. Jadi tiga-tiganya teman-teman deprecated. Jadi teman-teman cuma bisa buat menggunakan ini kosong ya constructornya artinya waktu saat ini atau kalau teman-teman mau tentukan waktunya kapan itu teman-teman cuma bisa menggunakan ini long. Long itu apa? Long ini adalah ini unix millisecond gitu ya. jadi disini jadi dia itu ngikutin epoch millisecond ya. Jadi millisecond satu itu dimulai tanggal 1 Januari 1970 ya. Timezonenya ZMT atau 0-0 istilahnya. Jadi ini. Jadi teman-teman cuma bisa gini cara bikin kelasnya. Jadi emang agak sedikit menyulitkan di versi yang lama. Oke. jadi teman-teman kalau mau teman-teman bisa pengen nentukan misalnya ya tanggalnya tanggal berapa gitu ya teman-teman harus gunakan namanya millisecond. Jadi datenya itu menggunakan millisecond setelah unix epoch. Jadi unix epoch ini adalah Januari 1 1970. Jadi kalau teman-teman masukkan 0 gitu ya datanya berarti itu 1 Januari 1970. Jadi tinggal teman-teman naikin aja butuh berapa millisecond gitu ya. Nah itu kan ribet ya apalagi kalau teman-teman pengen sampai tahun 2020 itu kan harus berapa ratus mungkin berapa miliar gitu ya millisecond. Jadi ribet banget kalau teman-teman menggunakan millisecond. Kalau teman-teman pengen mendapatkan millisecond saat ini saat ini kita saat misalnya teman-teman bikin objeknya teman-teman bisa gunakan sistem current time milis nanti ini dapat millisecond saat ini. Tapi kalau teman-teman pengen custom misalnya 10 Januari 1980 itu ya teman-teman harus cari tahu sendiri pada saat itu millisecondnya berapa gitu ya. Nah kalau teman-teman pengen nyoba nyari tahu gitu ya teman-teman bisa menggunakan ini ini websitenya ada currentmillis.com gitu ya. Di sini ada nah ini unix timenya ini millisecond saat ini ini naik terus ya karena kan millisecond itu satu detiknya seribu ini naik terus. Nah kalau teman-teman pengen tahu gitu ya dari jam sekian berapa gitu millisecondnya ya teman-teman convert misalnya tahun 1980 tanggalnya sorry ini bulannya bulan 10 misalnya tanggalnya 10 nah ini millisecondnya ya jadi teman-teman harus tahu millisecond ini jadi memang agak sedikit menyulitkan saat teman-teman bikin objek menggunakan ini ya menggunakan class det oke kita balik lagi ke sini oke ini adalah cara membuat detnya jadinya jadi teman-teman bisa membuat det 1 sama dengan new det ya dan disini det 2 sama dengan new det nah disini tinggal ini millisecondnya berapa ya oke sekarang kita akan buat project dulu ya tapi sebelumnya kan kita selalu pakai maven cuma ternyata banyak yang komplain ya ke saya gara-gara katanya ketika nge-generate project mavennya itu lambat banget gitu ya memang ketika pertama kali men-generate artifactnya itu memang dia harus download dulu list of artifactnya jadi semakin cepat koneksi internetnya semakin cepat harusnya tapi memang ketika ada koneksi internet lambat itu lambat banget nah solusinya kalau teman-teman misalnya agak lambat internetnya atau misalnya ketika internetnya kok udah cepat tapi ketika saya generate kok gak keluar-keluar gitu ya nah teman-teman bisa gunakan generator jadi teman-teman bisa gunakan start.spring.io jadi ini adalah generator untuk maven salah satunya tapi disini memang diususkan untuk project spring tapi gak masalah kalau teman-teman pengen pakai ini juga ya gak masalah jadi kita sekarang akan pakai ini jadi disini kita pilih projectnya adalah maven project karena kita pakainya maven language-nya java karena kita pakai java disini versinya yang mana teman-teman gak usah khawatir karena kita gak akan pakai spring sebenarnya jadi teman-teman silahkan kasih yang biarin yang defaultnya aja disini defaultnya pakainya 244 lalu disini seperti biasa ini group maven-nya jadi teman-teman disini group maven-nya contohnya programmer zamanow gitu ya lalu disini ada artifactnya artifact itu ya seperti yang sebelumnya nama artifactnya apa contohnya disini belajar java dead time gitu ya lalu disini namenya terserah lalu disini description-nya disini description-nya misalnya belajar java dead and time oke disini package-nya oke package-nya adalah misalnya programmer zamanow titik dead time oke lalu disini package-nya jar pilihnya ya jangan war nanti war itu adalah web archive kita belum belajar web jadi kita pakenya jar oh disini ada versi javanya nah teman-teman pastikan di laptopnya pakai versi java berapa oke saat ini saya sudah menggunakan versi java 16 jadi saya akan pakai java 16 ya oke kalau udah selesai yaudah itu aja itu tinggal nanti teman-teman generate nanti dia akan hasil zip-nya jadi gitu ya nah teman-teman tinggal masukkan saja contohnya saya akan masukkan ke sini development lalu masukkan ke youtube save oke saya akan generate kita akan buka nah disini hasilnya belajar java dead time udah jadi ini adalah maven project oke selanjutnya teman-teman tinggal buka menggunakan intelligent idea oke saya open oke masuk ke development youtube belajar java dead and time oke ini trust saya maximize dulu selesai nah disini pastikan teman-teman menggunakan versi java yang sama gitu ya nah kebetulan kan waktu kita generate dia versi javanya java 16 nah disini ada nih dikonfigurasinya 16 artinya java 16 nah kita perlu cek dulu disini nah kebetulan disini saya defaultnya pakai java 15 jadi kan ini gak sesuai ya ini 16 ini 15 ya teman-teman bisa ganti ya tinggal masuk ke ini file project structure tinggal ganti aja sih disini kalau teman-teman disini kebetulan sudah ada java 16 teman-teman kalau belum ada ya tinggal pakai java 15 ini tinggal diturunin aja jadi java 15 kalau mau gitu ya tapi kalau saya pengen java 16 misalnya jadi tinggal saya ganti disini pakai java 16 nah apply oke oke disini ada dependensi ya teman-teman gak usah khawatir teman-teman mau hapus juga boleh nah tapi saya gak akan hapus ya karena kebetulan disini sudah ada testnya dan disini otomatis dia ada library junitnya jadi kalau teman-teman perhatikan disini sudah ada junitnya dan kebetulan junitnya junit 5 juga jadi saya tidak akan hapus biarin dependensinya ini karena saya butuh junit 5 oke kalau teman-teman ini belum download teman-teman bisa tinggal ketikan disini maven gitu ya clean compile test compile nanti ini akan download semua library yang dibutuhkan ini saya perbesar dulu textnya oke ini tinggal download oh iya sorry versi maven saya versi 8 yang di laptop oke gak masalah kalau misalnya error seperti itu teman-teman bisa klik disini ya disini tinggal repress mavennya nanti dia akan download semua library yang dibutuhkan oke selesai ya nah kita akan masuk ke bagian testnya disini saya akan bikin sebuah kelas namanya dead test oke kita akan bikin testnya test yang pertama adalah create oke jadi untuk nge-create datanya jadi teman-teman bisa kalau teman-teman perhatikan tadi ya bisa seperti ini untuk nge-createnya jadi tanggal ini berarti tanggal saat ini ya tanggal plus waktu saat ini nah kalau ini pakai millisecond oke kita akan coba jadi saya akan pakai var date 1 sama dengan new date contohnya ya java util seperti ini lalu var date 2 sama dengan new date nah disini ada constructornya kan banyak nih tapi yang lain itu udah banyak yang deprecated jadi yang disini yang gak deprecated itu adalah yang ini long date jadi disini teman-teman bisa gunakan kalau pengen saat ini teman-teman bisa gunakan sistem titik current time milis atau kita bikin lagi date yang ketiga sama dengan new date nah ini saya akan copy yang dari ini current milis contohnya yang ini gitu ya kita copy kita akan pindahkan ke sini ini long seperti ini nah kita akan lihat hasilnya date 1 date 2 dan date 3 oke kita lihat nah hasilnya lihat ini saat ini ini juga saat ini dan ini sesuai dengan yang di website tadi ya disini nah 10 tanggal 10 10 Oktober 80 10 Oktober 80 ya 19 80 dan disini timenya semuanya 0000 jadi seperti ini kalau teman-teman mau bikin tanggal ya menggunakan kelas date oke sekarang kita akan bahas tentang tipe data kalendar jadi kelas kalendar itu adalah kelas yang digunakan sebagai pembantu kelas date jadi pada saat date itu ya pada kelas date itu hampir semua metode yang melakukan manipulasi tangga dan waktu sudah ditandai sebagai add deprecated artinya tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan oke kalau teman-teman perhatikan disini ya ini ini kan banyak banget metodenya nah ini lihat untuk get date-nya udah deprecated untuk get day-nya deprecated get hours-nya deprecated semuanya deprecated tuh banyak banget deprecated-nya kayaknya hampir mayoritas di deprecated termasuk merubahnya pun di deprecated nah bahkan disini sudah dikasih tahu ya di replace atau direkomendasikan untuk menggunakan kalendar jadi yang sebelumnya di chapter sebelumnya saya nggak bahas banyak soal date ya kenapa karena metode-metode-nya semuanya udah di deprecated jadi ya percuma juga kita pakai gitu ya karena udah banyak yang di deprecated jadi sekarang teman-teman kalau mau melakukan manipulasi itu teman-teman bisa menggunakan kalendar oke kita balik lagi ke slide oke jadi untuk itu ya karena alasan itu banyak yang di deprecated itu kita butuh menggunakan kelas kalendar untuk memanipulasi tanggal dan juga waktu tetap ya walaupun sudah ada kelas kalendar tapi isinya adalah tanggal dan waktu gitu ya jadi walaupun namanya kalendar kita mikir wah ini tanggal ya nanti enggak dalamnya juga ada waktu juga gitu ya jadi kelas kalendar itu tidak memiliki public constructor sehingga untuk membuat objek kalendar kita perlu menggunakan static method yang namanya adalah get instance oke jadi caranya seperti apa seperti ini kalendar ya sama dengan kalendar get instance jadi ini untuk membuat kalendar kalau teman-teman pengen konversi dari kalendar menjadi date gitu ya teman-teman bisa gunakan kalendar titik get time ya otomatis dia akan mendapatkan date yang sesuai dengan kalendarnya jadi kenapa kita butuh bisa konversi seperti ini jadi mungkin kadang-kadang ada lokasi dimana teman-teman tipe datanya udah date ya tipe datanya udah date kan susah ya kalau teman-teman misalnya mau bikin tanggal sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu ya nah teman-teman bisa gunakan kalendar dulu untuk membuat tanggalnya nah teman-teman tinggal konversi menggunakan metode get time untuk konversi jadi tipe data date oke jadi kita akan buat sebuah tes baru namanya adalah kalendar test ya create nah disini kalau teman-teman buat jadi kita buatnya adalah ini tipenya kalendar ya java util jadi disini teman-teman tidak bisa new kalendar ini enggak enggak bisa ya jadi new kalendernya itu dia abstract jadi kalau teman-teman perhatikan nah dia abstract class gitu ya jadi dia abstract enggak bisa di instantiate kecuali teman-teman bikin implementasinya nah jadi caranya gimana caranya adalah kita bisa menggunakan kalendar titik get instance ya get instance ini adalah membuat kalendar saat ini jadi waktunya saat ini jadi kalau teman-teman coba print out kalendernya kita running nah hasilnya ini keluarnya gregorian kalendar apa itu gregorian ini adalah implementasi dari kalendar ya nah disini timenya dan sebagainya ini memang tidak tidak enak banget sih dibacanya gitu ya nah kalau teman-teman pengen lihat detailnya biar bisa kebaca gitu ya teman-teman bisa konversi menjadi date java util date gitu ya kalendar titik get time kita print out date-nya nah hasilnya sama ya seperti ini seperti ini jadi ini kalau teman-teman membuat kalendar nah sekarang pertanyaannya gimana kalau kita pengen memanipulasi kayak merubah tahunnya merubah tanggalnya dan sebagainya oke kita bahas jadi salah satu fitur yang terdapat di kalendar adalah kita bisa melakukan manipulasi tanggal dan juga waktunya jadi apapun itu ya tahunnya bulannya harinya gitu ya itu bisa kita manipulasi termasuk sampai second dan sebagainya oke caranya adalah teman-teman bisa menggunakan metode yang namanya set jadi set disini ada tipenya oh disini value-nya tipenya teman-teman bisa pilih tahun kah bulan kah gitu ya hari dalam tahun gitu ya atau hari dalam bulan sorry tanggal dalam bulan gitu ya atau yang lain-lain jadi teman-teman tinggal tentukan aja apa yang mau teman-teman rumbah gitu ya nah kalau teman-teman pengen istilahnya kalau misalnya mau mendapatkan datanya gitu ya teman-teman juga bisa menggunakan metode yang namanya get lalu masukkan tipenya apa ya jadi untuk mengambil value-nya oke kita akan coba oke disini ada contohnya ya disini teman-teman contohnya pengen ganti ya tahunnya contohnya disini teman-teman gunakan kalendar titik year 1980 kalau teman-teman pengen ganti bulannya teman-teman bisa gunakan kalendar titik month ya kalendar titik February so disini angka juga kenapa disini ada konstans February karena bulan itu diawali dengan 0 jadi teman-teman kalau misalnya nge-set bulan Januari itu bukan bulan 1 tapi bulan 0 emang disini agak sedikit aneh sih kenapa bulan dimulai dari 0 jadi biar enggak ambigu akhirnya ada konstan namanya kalendar titik Januari kalendar titik Februari jadi sebenarnya Januari itu 0 isinya Februari itu 1 nanti kita lihat detailnya nah kalau teman-teman udah set teman-teman silahkan coba konversi menjadi date lalu kita lihat hasilnya oke jadi disini saya akan copy paste ini modify kalendar oke jadi disini tinggal kita set kalendar titik set gitu ya jadi setnya apa kalendar titik year misalnya ya year habis itu disini apa misalnya 1980 disini kalendar set kalendar titik mon gitu ya disini apa disini misalnya kalendar titik Januari gitu ya nah kalau teman-teman perhatikan disini Januari nah ini Januari itu sebenarnya 0 gitu ya jadi Februari itu 1 jadi biar teman-teman enggak bingung aja sih sebenarnya sebenarnya teman-teman bisa aja langsung 0 gitu ya cuma kan 0 itu apa gitu ya kalau 1 ini 1 Januari ya ternyata bukan 1 itu adalah Februari jadi biar enggak ambigu jadi pakainya bisa seperti ini oke selanjutnya kalendar titik set kalendar titik day ada day of week ya hari dalam minggu hari dalam bulan hari dalam tahun kalau hari dalam bulan ya berarti nyampe kayak 30 gitu hari dalam minggu ya kayak nyampe 7 dan hari dalam tahun ya kayak sampai 300 sekian gitu ya oke jadi teman-teman bisa ganti juga disini contohnya day of month nya 10 jadi artinya 10 Januari 1980 kalau teman-teman pengen ganti lagi set misalnya kalendar titik hour gitu ya nah disini bisa hour yang format 12 jam atau hour of day yang formatnya ini misalnya 24 biar paling enak sih hour of day habis itu disini misalnya jamnya jam 15 contohnya kalendar set misalnya kalendar lagi minute minute minitnya misalnya 60 jangan 60 ya kalau 60 1 jam dong 50 dan disini secondnya 30 teman-teman bahkan bisa nyampe ke millisecond gitu ya 100 oke selesai kita coba running hasilnya lihat nah ini ya 10 Januari 1980 jamnya 15 50 30 cuma kebetulan memang disini tidak ada print outnya si millisecond ini kalau teman-teman pengen tahu detailnya kita bisa gunakan get time ya dari tanggal untuk mendapatkan millisecondnya nah ini millisecondnya millisecondnya disini kita coba konversi kesini convert ya kita paste disini nah ini hasilnya jadi seperti ini jadi seperti ini ya kalau teman-teman mau memanipulasi kalau teman-teman mau mengambil datanya ya coba saya cek di slide apakah ada sampelnya oh ada nih kalau teman-teman mau mengambil datanya teman-teman bisa gunakan seperti ini calendar get get year get month day of month dan sebagainya teman-teman bisa tinggal gunakan get ini hasilnya integer semuanya oke kita akan coba ini sudah gitu ya nah ini saya akan copy paste lagi ini get calendar oke jadi disini kita bisa print out misalnya calendar titik get calendar titik year year-nya month-nya day of month-nya hour of day-nya minute-nya second-nya millisecond-nya bahkan kalau teman-teman pengen tahu week of month ya minggu minggu keberapa sih dalam bulan ini atau minggu keberapa sih dalam satu tahun ini gitu ya itu teman-teman bisa juga dapat detailnya jadi ini keren banget sih sebenarnya jadi bisa dapat detail banget atau misalnya ya kayak ini yang tadi ya day of year itu juga bisa jadi hari dalam tahun ini hari dalam tahun misalnya oke kita coba running hasilnya lihat oke ini 2021 ya ini bulannya bulan 3 artinya bulan April ini tanggal 4 ya atau kalau tanggal dalam tahun itu tanggal 94 kalau dalam satu tahun ini jam 10 menit 26 second-nya 44 dan millisecond-nya 300 sekian jadi teman-teman kalau mau lihat detailnya tentu bisa gunakan metode get jadi ini untuk merubah dan ini untuk mengambil data di kalendar jadi kalau teman-teman mau melakukan manipulasi data ya teman-teman gunakan kalendar gitu ya nanti teman-teman bisa convert hasil akhirnya menjadi java util date oke sekarang kita akan bahas tentang timezone atau zona waktu jadi ada kelas yang namanya kelas timezone ini ada di package java util gitu ya ini merupakan representasi dari data timezone nah secara default saat kita membuat kelas objek kalendar ya atau juga date dan kita tidak menyebutkan timezonenya atau tidak men-set timezonenya sama sekali ini secara otomatis objeknya akan menggunakan default timezone nah apa itu default timezone default timezone itu adalah timezone sistem operasi yang kita gunakan jadi kalau teman-teman misalnya di laptopnya nge-set sistem operasinya timezonenya misalnya Asia Jakarta maka dia akan menggunakan timezone defaultnya kalau teman-teman nanti deploy aplikasinya di server misalnya di Singapur maka dia menggunakan timezone Singapur seperti itu ya jadi dia mengikuti default timezone dari sistem operasinya jadi teman-teman jangan heran kalau di laptop teman-teman misalnya teman-teman lokasinya ada di Jakarta diset kok jam 1 misalnya tiba-tiba di deploy kok jamnya beda enggak jam 1 gitu ya dan teman-teman deploynya misalnya di server Singapur misalnya seperti itu itu karena timezone di Singapur itu misalnya berbeda dengan timezone di Jakarta oke untuk mengetahui default timezone kita bisa menggunakan metode yang namanya timezone.getdefault jadi ada static metode yang namanya getdefault itu akan mendapatkan objek timezone defaultnya di sistem operasi yang kita gunakan sedangkan kalau teman-teman pengen bikin timezone sesuai dengan apa yang teman-teman mau teman-teman juga bisa gunakan timezone.gettimezone oh disini tinggal masukkan timezone ID-nya apa jadi teman-teman harus tahu timezone ID-nya kalau teman-teman pengen tahu semua timezone ID yang didukung oleh si Java teman-teman bisa gunakan timezone.getavailableIDs nanti ini returnnya adalah collection isinya adalah ID-ID timezonenya nanti kita akan coba juga oke jadi seperti ini contohnya kalau teman-teman pengen dapetin default timezone teman-teman bisa gunakan timezone.getdefault kalau teman-teman pengen dapetin timezone Jakarta teman-teman bisa gunakan Asia Jakarta ini bukan berarti Asia Jakarta itu kota Jakarta kalau pengen di Bandung Asia Bandung bukan seperti itu ya ini tuh memang udah ada ID Asia Jakarta jadi waktu Indonesia Barat bagian Barat ini ID timezonenya adalah Asia Jakarta jadi seperti ini kalau teman-teman pengen tahu lebih detail apa aja ada ID apa aja teman-teman bisa gunakan timezone.getavailableIDs seperti ini oke kita akan coba ya disini kita akan bikin satu file baru namanya timezone.test oke disini test create misalnya ya jadi disini kita timezone javautil disini timezone.default sama dengan timezone.getdefault ya pakenya ini kalau kita print out timezone.default kita lihat hasilnya ini kebetulan saya adanya di ini nah disini ada zone info ya disini Asia Jakarta nah ini apa ini kelasan util calendar ini adalah implementasi dari timezone timezone itu kan abstract class dan implementasinya adalah contohnya ini ya zone info kita gak perlu pusing sih mikirin implementasinya itu sudah diimplementasikan sama si javanya sendiri yang kita perlu tahu pokoknya kalau kita mau ambil get defaultnya itu dapatnya adalah Asia Jakarta karena kebetulan laptop saya disetting timezonen adalah Asia Jakarta kalau teman-teman pengen diset timezone yang lain contohnya timezone timezone GMT misalnya ya sama dengan timezone titik get timezone nah disini teman-teman tinggal masukkan zone ID-nya misalnya GMT timezone GMT contohnya kita lihat nah ini ID-nya yang GMT ya ini timezone GMT atau kalau teman-teman pengen dapetin semuanya teman-teman bisa gunakan timezone get available IDs ya ini kalau teman-teman perhatikan balikannya adalah string array jadi teman-teman available IDs seperti itu ya jadi teman-teman kalau mau ya tinggal di printout aja printout misalnya arrays s sorry saya jadi lupa 6 untuk kita konversi aja arrays s list misalnya available IDs nah seperti ini kita lihat isinya apa isinya apa aja nah hasilnya banyak ya ada aprika dan sebagainya ini banyak banget kita lihat ini kalau kita lakukan iterasi contohnya kita coba iterasi ya for each disini adalah zone ID-nya kita printout kita lihat kita lihat hasilnya nah ini banyak banget dari aprika dan seterusnya ya ini banyak banget nah ya ada Asia dan yang lain-lain jadi ini banyak banget ya ID timezone-nya tinggal tentukan aja kira-kira kita menggunakan timezone mana oke sekarang pertanyaannya gimana integrasi antara timezone ini dengan tipe data yang date dan juga kalendar oke kita akan bahas dari yang date dulu jadi class date tidak memiliki metode apapun untuk mendapatkan timezone atau mengubah timezone secara default saat kita membuat objek date objek tersebut akan menggunakan timezone defaultnya jadi kalau teman-teman bikin date sama dengan new date itu langsung pakai timezone sistem operasi kita ya kalau teman-teman coba perhatikan gunakan date to string itu timezonen timezone kita nah kalau teman-teman pengen konversi misalnya menggunakan jmt teman-teman bisa gunakan to jmt string walaupun ini sebenarnya metodenya udah deprecated sih ya teman-teman udah gak bisa ya gak direkomendasikan untuk dipakai lagi oke kita akan coba aja ya disini kita akan date gitu ya disini date sama dengan new date jadi disini kalau teman-teman perhatikan tidak ada parameter timezone sama sekali bahkan date set timezone juga tidak ada ya udah gak ada disini jadi kalau kita print out disini date to string ini kita lihat hasilnya nah keluarnya ini ini wib waktu Indonesia barat kalau teman-teman ganti to gmt string ini dikonversi menjadi timezone gmt kita lihat nah ini gmt nah kalau gmt itu adalah 4 april jam 4 karena memang kan kita lebih lebih plus ya kalau di Indonesia Asia Jakarta itu plus 7 ya 7 jam jadi kalau ini yang jam kita sekarang nah gmt nya kan yang plus 0 nya itu adalah 4 jadi 11 dikurangi ini dikurangi 4 ya sorry dikurangi 7 jadi hasilnya 4 oke nah jadi timezone itu gak bisa diapa-apain kalau misalnya di java util date nah gimana kalau teman-teman pengen merubah-rubah timezone nah itu direkomendasikan menggunakan java util kalender oke jadi berbeda dengan date di kalender informasi timezone ini bisa kita ubah untuk mengubah timezone di kalender kita bisa menggunakan metode yang namanya set timezone saat teman-teman ubah timezone nya maka waktunya akan ikut berubah mengikuti dengan timezone yang kita set oke contohnya seperti ini jadi teman-teman kalau pakai kalender gate instance itu ya jadi dia akan membuat waktu saat ini menggunakan timezone saat ini yang kita gunakan di sistem operasi kita kalau teman-teman gunakan gate instance lalu teman-teman silakan masukkan di sini timezone nya maka dia akan membuat waktu saat ini di timezone itu jadi kalau di sini mungkin jam 11 kalau di sini mungkin jam 4 gitu ya karena bedanya 7 jam dengan misalnya dengan Jakarta kalau teman-teman coba nanti kita print out kita lihat hasilnya oke dan di tengah-tengah juga kalau teman-teman ingin ganti timezone nya teman-teman bisa ganti timezone nya tinggal gunakan kalender objeknya set timezone tinggal timezone barunya apa nanti otomatis waktunya pun akan mengikuti timezone yang baru oke kita akan coba jadi kita bikin kalender kalender Jakarta sama dengan kalender gate instance ini ini kebetulan tidak tahu saya pakai Jakarta ya jadi kalau teman-teman running bukan di Jakarta mungkin misalnya kayak di Aceh atau misalnya di Papua gitu ya ya mungkin waktunya akan berbeda jadi kalau teman-teman ingin pastikan waktu Jakarta ya tinggal gunakan timezone gate timezone Asia Jakarta seperti ini oke kalau yang ini kalender JMT gitu ya ini timezonenya kita pakai JMT oke kita akan print out kalender Jakarta misalnya gate kalender titik hour of day sama ini yang kalender JMT kita lihat perbedaannya nah lihat kalau di Jakarta jam 11 ya kalau di JMT itu jam 4 nah kalau teman-teman ganti misalnya kalender Jakarta kita ganti set timezonenya ya kita ganti timezone titik get timezone gmt nah apa yang terjadi kita lihat nah dia berubah menjadi jam 4 ya jadi saat teman-teman rubah timezonenya maka dia akan konversi dari waktu yang ada di kalender itu menjadi timezone yang kita minta jadi seperti ini kalau teman-teman pengen ngerubah rubah timezone di tipe data date atau juga tipe data kalender walaupun di date itu sudah otomatis susah ya di rubahnya karena sudah mengikuti default timezonenya tapi kalau di kalender teman-teman bisa rubah-rubah timezone apa yang teman-teman mau sekarang kita akan mulai masuk ke java date and time API yang baru dimulai dari kelas pertama yang akan kita bahas yaitu adalah local date oke jadi local date adalah kelas yang ada di date and time API yang baru dan local date ini merupakan representasi untuk tipe data tanggal dan tidak ada waktunya jadi kalau teman-teman cukup butuh tanggal saja dan tidak butuh waktu itu teman-teman bisa menggunakan local date nah default format untuk local date itu adalah yyy atau tahun strip mm bulan strip dd atau hari dalam bulan jadi format defaultnya seperti ini oke ini adalah cara pembuatannya jadi hampir semuanya ya cara pembuatannya tidak menggunakan constructor jadi menggunakan static method jadi contohnya kalau teman-teman mau membuat local date atau tanggal saat ini teman-teman bisa gunakan no jadi local date titik no kalau teman-teman pengen set tanggalnya gitu ya teman-teman bisa gunakan local date titik of jadi disini tahunnya bulannya dan day of month tanggal dalam hari gitu ya sorry hari dalam sorry tanggal dalam bulan oke dan selanjutnya adalah parse kalau teman-teman pengen konversi atau parsing gitu ya dari string menjadi local date nah ini patternnya sesuai dengan ini ya jadi ini default patternnya seperti ini yyy mm dd seperti ini menggunakan pemisahnya adalah strip oke kita akan coba disini saya akan buat namanya local date test kita akan test create ya jadi local date itu ada di package java time ya oke local date 1 sama dengan local date titik now itu now artinya adalah saat ini jadi ini lebih metodnya itu namanya lebih ini ya lebih bagus gitu ya lebih gampang dibaca kita udah tau kalau no berarti ya sekarang gitu ya berbeda dengan yang kalendar get instance gitu ya padahal itu sebenarnya bikin kalendar saat ini jadi nama nama metodnya pun di ini yang baru ya versi yang baru ini udah lebih readable artinya gampang dibaca dan gampang dimengerti dari nama metodnya oke selanjutnya kita akan buat lagi local date yang kedua ini teman-teman bisa gunakan off jadi kalau teman-teman pengen tentukan semua datanya gitu ya itu teman-teman gunakan off gitu ya nah teman-teman kita ganti in year-nya apa gitu ya disini ada 2 year ini ada mon pakai enum ini lebih bagus lagi pakainya enum bukan lagi konstan gitu ya seperti di kalendar atau teman-teman kalau tentukan langsung bulannya ini nah yang disini yang baru ini lebih ini lebih terprediksi kenapa? karena bulannya dimulai dari 1 sekarang kalau yang lama kan kalendar dimulai dari 0 nah kalau yang local date itu dimulai dari 1 oke kita akan coba yang ini aja ya biar lebih enak jadi disini misalnya tahun 1980 bulannya mon gitu ya ada di java time juga titik januari jadi ini pakai enum lebih enak nah day of mon nya misalnya 10 nah bisa seperti ini oke local date yang 3 kita buat ini kita menggunakan apa tadi parse ya parsing jadi kita parse ini tinggal masukkan harus tahun strip bulan strip tanggalnya oke jadi disini misalnya 1980 sama kan sama yang di atas bulan 1 01 tanggal 10 nah bisa seperti ini kita akan print out local date 1 2 dan 3 kita lihat hasilnya nah keluar ini tanggal saat ini ini tanggal sesuai dengan yang kita masukkan disini ya dan ini adalah tanggal yang kita parsing seperti ini jadi ini cara membuat local date jadi banyak caranya ya dan teman-teman lebih enak sekarang bikinnya dibanding menggunakan kelas java util date oke selanjutnya gimana kalau teman-teman pengen mengubah data si local date nya nah objek local date juga kita bisa ubah tanggalnya jika kita mau untuk mengubah tanggalnya kita bisa menggunakan metode with ya seperti with year with month dan juga lain-lain jadi teman-teman bisa gunakan pokoknya depannya itu ada with nya jadi semuanya nanti kalau teman-teman perhatikan semuanya sama kalau pengen mengubah gunakan with seperti itu nah tapi perlu diingat mengubah local date akan menciptakan objek local date baru kenapa? karena di awal kita udah tahu kalau java date and time API yang baru itu semuanya immutable artinya objek aslinya tidak akan berubah sama sekali setelah dibuat jadi kalau teman-teman sudah buat sebuah objek local date itu teman-teman ketika ubah itu sebenarnya akan menciptakan objek baru dan data objek yang sebelumnya itu tidak akan bisa dirubah lagi jadi seakan-akan bikin objek baru dari data yang lama jadi seperti itu sebenarnya kenapa? karena sifatnya adalah immutable jadi ini lebih aman kalau teman-teman nanti sharing ke beberapa proses secara paralel nanti kalau teman-teman sudah belajar java thread gitu ya jadi ini perlu diingat semua manipulasi data ke dalam tipe data nanti di java date and time yang baru itu semuanya sifatnya adalah immutable artinya akan menciptakan objek yang baru oke contohnya seperti ini jadi kalau teman-teman pengen ganti tahunnya teman-teman saya gunakan with year nah ketika teman-teman gunakan with year itu dia akan menciptakan local date baru jadi disini return value-nya adalah local date baru artinya local date yang satu ini datanya tidak berubah sebenarnya kalau teman-teman gunakan with month itu teman-teman sebenarnya mengganti month-nya tapi dia di objek yang barunya di objek yang lamanya itu tidak berubah month-nya jadi seperti ini oke kita akan coba with ya jadi disini kita buat local date sama dengan local date contohnya now oke kita akan ganti ya local date titik with jadi ada banyak disini ada with day of month with month with year dan yang lain-lain oke kita akan ganti year-nya nah kalau teman-teman perhatikan with year disini return value-nya adalah local date jadi kalau teman-teman cuma with year 2019 80 gitu seperti ini doang kalau teman-teman berharap berarti local date-nya sudah berubah kalau teman-teman coba cek ini tidak akan berubah nah lihat masih tetap 2021 kenapa? karena with year ini dia akan menciptakan objek baru sebenarnya ya local date baru jadi local date yang lama yang variable ini dia tidak berubah datanya oke ini saya ganti dulu saya rename local date 1 jadi local date 1 itu tidak berubah ya nah jadi teman-teman harus tampung yang baru di variable lain local date contohnya disini local date 2 nah seperti ini nah baru yang di local date 2 itu datanya yang tahunnya diganti nah ini tahunnya 1980 jadi seakan-akan ketika with year jadi sebenarnya kita akan copy semua data yang ada di local date 1 tapi untuk year-nya kita ganti menjadi 1980 seperti ini dan karena disini return value-nya ada local date jadi teman-teman sebenarnya bisa namanya chaining chaining itu contohnya kalau teman-teman bikin local date 3 contohnya ya nah teman-teman pengen ganti tahunnya plus bulannya teman-teman bisa gunakan with year titik with month seperti ini ini bisa month oh kebetulan ini month-nya menggunakan ini ya menggunakan integer jadi teman-teman misalnya month-nya satu seperti ini jadi kalau teman-teman ganti bisa langsung satu baris seperti ini ini kalau kita running oh sorry belum di print out ya yang ketiganya kita lihat hasilnya nah lihat tahunnya berubah dan tanggal sorry bulannya sekarang ikut berubah with month-nya jadi seperti ini caranya kalau teman-teman pengen merubah ya data local date-nya jadi sebenarnya dia akan menciptakan local date yang baru oke gimana kalau teman-teman pengen memanipulasi local date jadi memanipulasi sebenarnya beda sebenarnya sama aja kayak merubah cuma bedanya kalau merubah itu kan beneran nge-replace gitu ya nah kalau memanipulasi itu kayak menambah kayak teman-teman misalnya nambah satu tahun nambah dua tahun nambah tiga tahun nah seperti itu jadi objek local date juga bisa kita manipulasi seperti menambah tanggal misalnya atau mengurangi tanggal nah untuk menambah tanggal kita bisa menggunakan metode yang depannya adalah plus ya jadi plus plus seperti plus years artinya kita menambah tahun plus month artinya kita menambah bulan plus days artinya menambah hari dan ini otomatis ya kalau teman-teman tambahkan bulan misalnya menambahkan 10 bulan tiba-tiba tahunnya harus naik nanti otomatis tahunnya akan naik kalau teman-teman menambahkan 100 hari otomatis bulannya akan naik tiga kali misalnya seperti itu dan untuk mengurangi teman-teman bisa menggunakan metode yang prefixnya adalah minus ya jadi minus years minus months minus days dan yang lain-lain dan perlu diingat juga manipulasi local date akan menciptakan objek local date baru jadi mirip kayak yang sebelumnya menggunakan width gitu ya jadi ini akan menciptakan objek yang baru karena sifat awal local date itu immutable oke seperti apa jadi seperti ini contohnya ya teman-teman kalau mau menambahkan tahunnya saja contohnya jadi kita gak nge-replace tahunnya tapi pengen nambah dari yang tahun sekarang teman-teman bisa gunakan plus years atau kalau mau mengurangi bulannya minus month otomatis nanti kan misalnya kan sekarang bulan 4 ketika teman-teman minus 10 berarti yang 6 bulannya akan ke tahunnya akan ikut berkurang juga jadi semuanya udah otomatis kita akan coba oke ini saya copy paste yang local date 1 kita bikin local date yang 2 jadi local date 1 titik plus misalnya yearsnya 10 oke kita akan buat juga yang local date 3 itu pakenya minus jadi minus jadi ada banyak nih minusnya silahkan dipakai bakal ada minus week ya minggu oke minus month misalnya 10 kalau plus juga sama ada banyak kalau teman-teman perhatikan tinggal teman-teman explore satu per satu dari namanya teman-teman harusnya udah tau sih years, days, month dan sebagainya oke kita akan coba print out local date 1 2 dan 3 oke lihat ini yang sekarang dan ini ditambahkan 10 tahun berarti naik 10 tahunnya dan ini dikurangi 10 bulan jadi bulannya turun dan ini tahunnya juga ikut turun karena bulannya sebelumnya kan bulan 4 jadi kalau di minus 10 otomatis tahunnya ikut turun jadi semuanya udah otomatis jadi ini caranya kalau teman-teman mau merubah data tanggalnya tinggal gunakan plus untuk menambah minus untuk mengurangi oke sekarang pertanyaannya yang terakhir adalah gimana kalau kita mau mengambil tanggal di local date jadi local date juga mendukung pengambilan detail data tanggalnya ya iyalah ya misalnya masa sih kita udah mengubah tanggal nge-set tanggal masa kita gak bisa ngambil data tanggalnya misalnya seperti itu jadi juga ada di local date jadi seperti teman-teman kalau mau tahu tahunnya bulannya harinya itu semuanya bisa teman-teman ambil caranya gimana caranya adalah teman-teman bisa menggunakan metode yang verapixnya adalah get jadi ada banyak banget metodenya jadi disini teman-teman bisa gunakan get jadi contohnya getyear getmon dan yang lain-lain oke seperti apa contohnya seperti ini ini banyak banget yang teman-teman bisa ambil datanya ya jadi contohnya seperti ini getyear getmon getmon value kalau getmon dapatnya mon enum kalau getmon value dapatnya yang integer-nya day of mon-nya hari dalam bulan day of week-nya hari dalam minggu day of year-nya hari dalam tahun jadi semuanya detail banget kalau di java date and time API yang baru oke kita akan coba ini saya copy-paste get kita print out local date getyear ada getyear getmon getmon value ada getdayofmon getdayofweek ini kebetulan enum juga getdayofyear itu banyak banget sih ya teman-teman bisa coba satu persatu kita akan coba running nah hasilnya seperti ini ya April 4 4 Sunday ini day of week-nya ya ini day of year-nya hari dalam tahunnya seperti ini jadi ini tentang local date jadi kalau teman-teman mau bikin tanggal ya itu dan nggak butuh jamnya misalnya waktunya teman-teman bisa menggunakan local date jadi sekarang lebih spesifik ya kalau butuh tanggal aja teman-teman bisa menggunakan local date selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati